Assalamualaikum Kali ini saya mau memperbaiki Aperkos A65B Yang mengalami bootlock Dan ini akan saya coba Lakukan flash ulang Dengan mengupdate softwarenya Kasusnya HP ini kalau dihidupin Cuma bolak-balik di logo Dan loading aplikasi seperti ini Kemudian dia mati lagi Dan balik lagi seperti ini ya Sudah saya coba dengan metode hard reset Tapi hasilnya tetap sama Seperti ini Jadi solusinya akan saya coba flash Dengan mengupdate filmwarenya Ini kita lihat dulu ya Biar jelas Kasusnya Dan untuk bahan-bahan yang diperlukan Saya sisipkan di deskripsi Linknya Kalau kalian membutuhkan Silahkan di download saja ya Oke sudah terlihat Ini balik lagi seperti ini Kita matikan saja Langsung cabut baterainya Nah kan Balik lagi kayak gini Kita matikan Disini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk flash Di antaranya ada driver coding Kemudian firmware Appercose dan tool upgrade Pertama kita ekstrak dulu driver codingnya Kemudian Kemudian buka Untuk menginstalnya ya Saya pilih x86 Sesuai laptop saya Pilih dpin st ya Kemudian klik next Jika muncul seperti ini Pilih install driver Install list driver Ini akan muncul beberapa kali Tinggal di klik-klik saja Diklik sampai selesai ya Sampai gak muncul lagi Setelah selesai seperti ini Klik finish Kemudian kembali lagi ke folder penyimpanan Dan sekarang ekstrak Primware Appercose A65B-nya Tunggu sampai selesai Kemudian ekstrak tool upgrade Setelah terekstrak Buka folder tool upgrade Buka lagi foldernya Pilih folder bin Scroll ke bawah Pilih upgrade download Dan klik dua kali ya Kemudian klik ikon roda gigi Kemudian pilih Primware Appercose Dan tunggu sampai Nah sampai seperti ini ya Jika sudah Aktifkan Start downloading Yang ikon panah ini ya Diklik Kemudian kita kembali ke HP Dan colokkan kabel data ke PC Atau laptop Cabut dulu baterai HP Kemudian pasangkan lagi Dan sambil menekan tombol volume atas Kabel datanya dicolokkan ke HP ya Seperti ini Kita coba lihat dulu Ini proses install Dan sepertinya masih ada kesalahan ya Nah kita Nah bener kan Salah Kita cabut lagi Kita ulangi Cabut lagi Baterainya Matikan dulu Kemudian Start downloading lagi Diklik Ulangi seperti tadi ya Kita lihat dulu Ternyata masih ada kesalahan Kita coba Setting dulu ya Untuk melakukan settingnya Klik ikon roda gigi Yang dua Yang di samping panah Nah disini Di bagian baut threadnya Pilih 921600 Kemudian simpan pengaturannya Kita cek lagi ya Sudah benar pengaturannya Sekarang lakukan lagi Cabut baterai HP lagi Dan colokkan lagi Kabel datanya Sambil menekan Tombol poluma atas Kita lihat dulu Dan ini sudah terbaca ya Oke karena tadi Tombol start downloadingnya Belum di On kan Jadi ini kita ulangi lagi ya Cabut lagi Terus Hidupkan Lihat dulu pengaturan ya Hidupkan Start downloading Yang ikon panahnya di klik Sebut lagi untuk memastikan Tekan lagi tombol poluma atas Dan colokan kabel datanya Kita lihat Kita lihat Proses play sudah berjalan Dan kita tunggu sampai selesai ya Prosesnya lumayan lama disini biasanya Bisa sampai beberapa menit Ya sambil nunggu Bolehlah subscribe dulu Ini udah jalan setengah Kalau yang sambil praktek Ini videonya di Pause aja ya Karena nanti Ini saya Akan saya percepat Nantinya Nah dan kita lihat Ini sudah berhasil Dan sekarang Kita coba Untuk menghidupkan HP nya Apakah Flash ini Benar-benar berhasil Atau tidak ya Cabut dulu Baterai nya Kemudian Pasangkan lagi Dan Hidupkan Seperti biasa ya Dengan menekan Tombol power Dan di tahap ini juga Biasanya Prosesnya cukup lama Jadi di video ini Mungkin akan saya potong Untuk mempercepat durasi Kalau kalian Sambil praktek Di pause aja ya Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Kita tunggu Sepertinya Baterai nya habis Setelah hidup Seperti ini Lakukan Setup Seperti biasa ya Tinggal di klik Klik Tombol next Atau kalau yang bingung Silahkan ikuti Panduan Berikut Disini Pilih dulu Bahasa Saya pilih Bahasa Indonesia Kemudian Klik Tanda panah Untuk kartu SIM nya Lewati dulu Pilih jaringan Kita lewati dulu Tanggal dan waktu Bisa kita set nanti ya Nama juga Nanti Untuk layanan Google nya Kita pilih Berikutnya Saja Dan ya Kita lihat Ini sudah berhasil Bisa masuk Dan biasanya Kalau habis flash Begini IMEI nya Suka Hilang Ini kita cek dulu Tapi Sepertinya Ini sudah lemah Baterai nya Sambil Dicas dulu ya Tahap terakhir Kita akan Cek IMEI nya Kita bantu Dicas ini ya Takut Mati Sudah kita Dicas Sekarang kita Coba Cek IMEI ya Untuk cek IMEI Seperti biasa Dengan menekan Bintang pagar 06 Pagar IMEI nya Ada ya Berarti Tidak masalah Dan flash ini Berhasil 100% Baiklah Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga Bermanfaat Setelah Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati